Storyteller, London Network, Daily Post Dany Fester telah mempunyai penyelitian dan berkontak dengan Aijamin Selanjutnya, mereka mempunyai penyelitian dan menjaga 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 penyelitian Dany Fester telah mempunyai penyelitian dan menjaga penyelitian dan menjaga penyelitian Ini istitulah yang menerima Di mana yang t USB Di Myanmar yang tidak beri penambang Dan di sini Tidak sedikit saya Dan populer Secara untuk saya Saya ingin Tapi saya ingin Dia sebagai Militeratera Tidak mengenai Saya ingin Dia sebagai Bagi-iberkaryeraan Tidak terima Saya ingin Saya ingin Saya ingin Saya ingin Sangat Selain Kepala Sumpah 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 Saya ingin Saya ingin Saya ingin Sumpah Saya ingin Saya ingin Saya ingin Saya ingin Sumpah yang akan jenis bahwa itu kebebasan pisah di Kamrunar di Militer juga orang yang menemukan di Myanmar Research di Human Rights Watch yang akan berada di Danifesta di Shackham yang berada di Frontier Myanmar Thomas Kinn yang editor-in-chief di Frontier Myanmar ini adalah sejujurnya yang berada di Jeng Rai dan di sini dan penerima yang manajer yang berada di Danifesta yang berada di Jeng Shackham ini di Jeng Kinnok yang berada di Jeng T-POP yang berada di Myanmar biasa semoga yang berada di Jeng Kinnok rig sil Dunk militari apabila lo terkenal yang dibuat untuk menyediakan Myanmar mereka membela-klaim dengan压 Hautanya dan di Jeng Kinnok daniberihatan tim priaanken yang memilih Pak Inifesta menjadi Enke Sekyar di Kinnok dan bertitah di Myanmar untuk tips ke Frontier Knar 경우에는 yang menyebabkan di Roxanna beberapa Frontier yang thenasur dengan berada di Jeng Kinnok yang di Jeng Kinnok mengaktif Time dan memberitahu dan berada di amongst Darien dan membahas dari menit diving dan menarik Thomas Keen, yang editor-in-chief di Frontier Myanmar. Yang Myanmar telah menyebabkan kembali dan keluar dari Februari, dan militer berjumpa di depan. Di depan, mereka berjumpa dengan kembali dan berjumpa di media. Terima kasih. Storyteller London Network Daily Post.